Intro Nagita Slavina Gugacirai Raffiamat Usai lihat video syur sang suami dengan Mimi Bayu Nagita Slavina dikabarkan menggugacirai Raffiamat Keputusan yang diambil ibu dua anak ini disebut ditengarai karena Nagita melihat video syur sang suami dengan Mimi Bayu Informasi ini disebarkan melalui video yang diunggah oleh kanal Youtube Hotkeys Dalam unggahnya kanal Youtube yang kini telah memiliki lebih dari 578 ribu subscriber ini Bertuliskan judul Hari ini gedok Raffiamat terbongkar Nagita Slavina mendadak minta jerai Sementara itu dalam thumbnail video yang dibagikan juga tertulis keterangan serupa Gedok Raffiamat terbongkar ke publik Nagita Syok melihat video syur Raffi dan Mimi Bayu Tepat hari ini gigi gugacirai Raffiamat Lalu benarkah klaim tersebut? Berdasarkan penelusuran metrosuara.com Klaim Nagita Slavina menggugacirai Raffiamat adalah tidak benar Pasalnya dalam unggahan berdurasi 8 menit 4 detik tersebut sama sekali tidak menguraikan Dan memberikan bukti valid terkait klaim yang telah ditulis di bagian judul dan thumbnail video Tayangan ini justru berisi beberapa potong video berbeda-beda yang diedit menjadi satu Salah satunya video yang memperlihatkan momen kebersamaan dan kemesraan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Selain itu, narator dalam video ini juga hanya membicarakan soal kabar miring yang menerpa Raffi Ahmad Pasalnya bapak satu anak tersebut terciduk sedang video call dengan Mimi Bayu Wanita yang sempat dirumorkan sebagai selingkuhan dari Raffi Terlepas dari isi video tersebut hingga sekarang juga tidak ada informasi valid atau kredibel Mengenai mengklaim Nagita Slavina menggugat cerai Raffi Ahmad Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan Bahwa kabar Nagita Slavina gugat cerai Raffi Ahmad usai syok Lihat video syurusang suami dengan Mimi Bayu adalah keliru Informasi yang disebarkan oleh kanal Youtube Hotkis tersebut masuk dalam hoax kategori konten menyesatkan Terima kasih telah menonton! Gigi bertahan karena Mikirin Ranz terkuat momen sakral pernikahan siri Raffi Ahmad dan Mimi Bayu Pas nikah ada Mama Ami dan juga Syah Nas Rumor perselingkuhan Raffi Ahmad kembali menerpa rumah tangganya dengan Nagita Slavina Sultan Andara itu kembali digosipkan telah menjalin hubungan terlarang dengan asisten keuangan mereka Mimi Bayu Kabar tersebut bermula saat Raffi Ahmad dicidup oleh fansnya tengah bervideo call dengan sosok wanita saat ia sedang berlibur di Jepang Namun gak perlu tunggu waktu lama kabar tersebut langsung menyebar ke seluruh jagad maya Ditambah lagi dengan adanya cuitan dari akun Twitter yang mengaturkan dari karyawan Raffi Ahmad Ia membongkar seluruh beluk rumor tersebut dengan menyebutkan bahwa ayah dari Raffi Ahmad itu telah menikah siri dengan Mimi Bayu Percaya ini bukan sekedar seminggu lagi dan dijadikan istri kedua Gue tahu dari saudara yang kerja sama Raffi Gue yakin semua udah tahu kalau mereka dari Kasirit tulisnya Tak sampai disitu pemilik akun Twitter tersebut juga menyebutkan siapa saja orang yang hadir dalam acara pernikahan diri antara Raffi Ahmad dan Mimi Bayu Pas Mika yang datang memenang Ami dan juga Syahnaz Misa gak mau datang atau gak bisa gitu imbunya Dibilanjut Maghita Slavina yang selama ini memilih Yamji sebut sudah mengetahui pernikahan sang suami Namun ia menutupinya karena dengih Rans Entertainment Gigi yang antara Daniel atau udah tahu tapi nutup-nutupin karena mikirin orang-orang yang kerja di Rans Misal Rans Don Gila sih kata gue gigi melekat banget hatinya tapi tolong pikirin anak-anaklah ungkasnya Isi cuitan tersebut kemudian diunggak ulang oleh akun TikTok Mark Girls dan mendapat banyak komentar dari warganet Ingat kata Raffatar mama papa mesra cuma kalau syuting beber salah satu warganet Namun beberapa waktu lalu pihak Raffi Ahmad telah mengklarifikasi bahwa kabar pernikahan siri maupun hubungannya dengan Mimi Bayu adalah tak benar Keduanya berhubungan dan berkomunikasi hanya sebatas perihal pekerjaan saja Maaf ya Ya All In Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton